Iya, iya, prinsipnya kan mereka mau berumah tangga dan Mikhailnya mau, apa namanya, ikut untuk masuk Islam, ya, Alhamdulillah. Pak, ini kan proses, tadi kan sebagai mu'alaf, gimana Pak, bisa jelasin sedikit tadi, terharukan, tutorial, calon, bantuan, laki-laki? Iya, sebagai mu'alaf ya bersyukur lah ya, bersyukur Mikhailnya, di selam ya, status sekarang ya, terus, lancar lah pokoknya. Tapi proses pacarannya sebenarnya sudah berpelama, Pak. Kenapa? Proses pacarannya. Udah lumayan lama ya, 3 atau 4 tahun itu saya lupa, kan ada juga, kan kalian juga tahu itu. Enggak, agak, maka dia itu kan soal pribadi agak menahan diri, bercerita. Iya. Bang, kapan dia jadi mu'alaf Mikhailnya? Dan siapa yang menghitung itu? Itu semua, nanti itu sama, sama yang bisa keterangan. Dari seseorang keluarga juga? Tapi yang jelas, Mikhailnya sudah, terus mu'alaf di selam sekarang. Kapan itu sebulan lalu? Kalian cari aja lah, ada kok berita-berita itu ya. Dari sisi apa lah, masa aku harus menghutip orang lain, tersalah lagi? Enggak lah, gak salah lah. Udah banyak kok, udah tahu itu. Tapi memang sejauh ini, jauh sebelum menikah memang tahu ya, kalau misalkan mereka itu beralaf, udah memang setia, pengen menikah, ini media, dan sebagainya. Iya, iya, prinsipnya kan mereka kan mau berumah tangga, dan Mikhailnya mau, apa namanya, untuk masuk Islam ya, alhamdulillah. Suasangan Haru tadi Nadia minta izin kepada orang tua, mungkin bisa diambilannya? Iya, normal aja lah ya, posisi akan tinggah, biasanya seperti itulah ya. Bagus semua. Terima kasih sudah menonton!